Ya dan Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ tahun 2021 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Sidang Utama Balai Rung Raja Halid Dompak Tanjung Pinang pada Kamis pagi tadi. Dalam rapat paripurna tersebut Gubernur Ansar Ahmad memaparkan sejumlah penggunaan anggaran APBD di tahun 2021. Lantas bagaimanakah informasinya berikut? Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad hadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung pada Kamis 31 Maret tadi di Ruang Sidang Utama Balai Rung Raja Halid Dompak Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, Gubernur Ansar memaparkan pemanfaatan pendapatan hingga belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 lalu. Dalam pidatonya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak mengatakan bahwa LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau merupakan amanat Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana dalam ketentuan tersebut Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau wajib menyampaikan LKPJ paling lambat 3 bulan kepada lembaga legislatif. Dalam hal ini DPRD Provinsi Kepulauan Riau. DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak mengatakan bahwa LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau Jumaga Nadeak. DPRD Provinsi Kepulauan Riau. DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak. DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak untuk Lebar DPRD Provinsi Kepulauan Riau jahat outdated untuk L Suwaga Nadeak. Kemudian Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya memaparkan kepada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir sejumlah penggunaan anggaran APBD Kepulauan Riau tahun 2021, baik itu pendapatan, realisasi anggaran, hingga sejumlah pemanfaatan dana yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2021. Di mana Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebutkan bahwa pendapatan daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3,854 triliun dengan realisasi mencapai Rp3,737 triliun atau mencapai 96,98 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri atas PAD yang ditargetkan sebesar Rp1,436 triliun dan terrealisasi sebesar 93,86 persen. Dana perimbangan terrealisasi sebesar Rp2,362 triliun atau 98,81 persen. Sedangkan gambaran belanja daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan dana hingga mencapai Rp3,918 triliun dan terrealisasi sebesar Rp3,702 triliun atau sebesar 94,47 persen. Ini adalah Rp3,753 triliun atau mencapai 96,98 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri atas PAD yang ditargetkan sebesar Rp1,436 triliun dan dapat terrealisasi sebesar Rp1,340 triliun atau mencapai 93,85 persen dari target. Dan terrealisasi sebesar Rp2,340 triliun dan dapat terrealisasi sebesar Rp2,340 triliun atau mencapai 94,85 persen dari target. Sedangkan gambaran belanja daerah pemerintah daerah pemerintah daerah pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas dukungan dan kolaborasi sehingga persentase penggunaan ataupun pemanfaatan anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dapat tercapai cukup tinggi. Selanjutnya, usai menyampaikan LKPJ tahun 2021 tersebut, DPRD akan melakukan pembahasan atas LKPJ tersebut dan melakukan rapat paripurna lanjutan. Alphonsius melaporkan dari Tanjung Pinang